Assalamualaikum teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan memasak roti bakar ya jadi bahan-bahannya mudah sekali ya ada mentega, ada selai, disini ada rotinya ya terus disini ada seris sebetulnya untuk isinya ini tergantung kita mau makan apa ya bisa juga kalau kita misalnya mau bikin sandwich berarti kita sediakan daging tipis ya sama sayur-sayurnya tapi kebetulan pada kesempatan kali ini kami ingin makan yang manis-manis ya jadi caranya cukup mudah ya yang pertama yaitu kita oleskan menteganya ya ini kan sebelumnya sudah kita bersihkan ya ini tujuannya supaya nanti roti bakarnya tidak lengket ya ini kita isi sesuai selera ya ini kebetulan saya mau pakai seris jadi dolesi dulu sama mentega kita burukkan seris ya ini sesuai kita ya maunya banyak atau sedikit atau sedang kemudian kita tutup ya terus taruh di yang sudah dioles mentega oke dua kita mau saya mau yang ini ya selai stroberi ini selai juga tergantung keinginan kita ya kita mau rasa nanas kita mau rasa yang lainnya bisa ya selainnya sudah kita kasih ya stroberi oke kita tutup kemudian kita taruh ya ini sebaiknya diluarnya kita kasih mentega lagi ya biar tambah enak ya secukupnya aja oke jadi tunggu sekitar 3 sampai 5 menit ya lampu hijaunya sudah menyala berarti sudah masak ya kita buka ya ternyata sudah masak ini sudah masak ya sudah kering jadi gak lengket ya karena sudah kita oles di grupen jadi seperti ini cantik banget cantik ya jadi sudah selesai ya roti bakarnya ya jadi kita sudah bagi dua ini yang stroberi yang ini yang seres ya cantik banget tampilannya oke sampai disini pertemuan kita sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya 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 する